Halo teman-teman, balik lagi dengan channel Dapur Manado Kali ini kita mau masak sop ya, sop sayur Ini praktis banget, cuman pake bumbunya daun bawang Batangnya dipotong, dan ini seledri, daun seledri campur daun bawang Bawang putih dan bawang merah ini nanti bukan ditaruh mentah ya Kita goreng, baru dicempungin pada saat terakhir Simple ya Untuk sayurnya, untuk sayur, bahan sayurnya Siapin wortel, kentang, sawi putih, dan ini makaroni Itu semua gampang dibuat, kita hanya rebus air Tinggal masukkan, nanti prosesnya lihat di video channel Dapur Manado Di tolong di support, subscribe, like ya, dan komen Terima kasih Sayurnya sudah mulai matang ya Kita coba Oke, sayurnya sudah mulai matang, nanti kita masukkan berikutnya Makaroni, dan untuk daun sawi, daun bawang, seledri, nanti kita masukkan kalau udah mau matang ya Udah mau diangkat Nah, kita bumbuin ini boleh pakai, kita tambahin lada bubuk Sedikit saja Kita pakai sedikit bubuk kepala, biar rasanya enak ya Oke, lanjutnya kita sudah bumbuin pakai lada, merca bubuk Atau merca bubuk ya, dan tambahin sedikit bubuk kepala, supaya dia wangi sopnya Ini sudah mulai matang, kentangnya sudah mulai setengah matang Kita masukkan makaroni ya, yang tadi kita disiapkan makaroni Karena makaroni juga butuh untuk rebus lama Kita masukkan makaroninya ya Biar dia matangnya barengan dengan sayur ya Jadi, jangan kelamaan juga Ini sayur sopnya Makaroni kita sudah masukkan Ini makaroni masih mentah ya Nah Kita campurkan makaroninya Nanti tinggal tunggu Ya, sampai dia matang Oke, kita tutup dulu Biar cepat matang Nah, sementara itu kita akan buat daun Eh, sorry Bikin bawang Kita akan goreng Bawang putih dan bawang merahnya Itu kita, kalau mau gurih kita pakai Margarin atau blue band Tapi, kalau yang tidak mau pakai, pakai minyak biasa sedikit saja Boleh, kita ganti dengan minyak selain blue band Kita masukkan bawang putih Sementara kita menunggu sopnya matang Kita bikin dulu bawang putihnya Untuk menambah aroma wangi ya Dan pasti buat bikin gurih juga Kita goreng sampai warna kuning ya Bawang putihnya Jadi, kalau ada yang mau masukkan Sebagian mentah ke sop juga boleh Tapi, saya mau masukkan semua yang sudah digoreng Bawang putihnya kita oseng dulu Sampai warna kuning ya Kalau sudah menguning Ini kita pakai Enggak pakai minyak ya Kita pakai blue band atau margarin Sama saja Kalau ada yang mau pakai Minyak juga boleh Jadi, biar menambah rasa gurih sop itu Oke Nanti kalau sudah kuning kita masukkan Bawang goreng Ini bawang goreng juga bisa kita gantikan Ada yang bawang goreng yang sudah jadi Itu buat sama saja Oke Bawang goreng putihnya sudah kuning Kita masukkan bawang merahnya ya Kita oseng Jadi, kalau masukkan bawang merah itu Jangan Terlalu kuning bawang putihnya Jadi, karena nanti akan digoreng bareng lagi Terusnya nanti Bawang putihnya akan gosong ya Ini kita akan campurkan Setelah sop itu Sudah mau diangkat Baru kita campurkan Bawang ini Jadi, tidak perlu direbus lebih lama lagi Sopnya Oke, kalau bawang gorengnya sudah Merah Kita matikan saja comfortnya Nanti ini kita tambahkan ke sopnya Terasa sudah mau diangkat Ini sudah Sudah wangi Bawang gorengnya Dan bawang putihnya Sudah kuning ya Eh, soalnya Sudah kuning Oke Kentangnya sudah matang Makaroni juga sudah Matang ya Ini makaroninya sudah matang ya Kita akan masukkan Daun bawang Batang bawang ya Batang bawang Sama Seledri Daun bawang Kita masukkan Jadi sayurnya ini segar banget ya Ini kita tidak perlu rebus Lama ya Kemudian Sawi putihnya Karena ini daun-daun itu Jadi tidak enak Kalau sudah layu Kita masukkan saja Wow, ini banyak sekali ya Sayurnya Kalau makan sayur lebih enak ya Makan yang Makan yang banyak Nah ini tinggal Tunggu mediri sedikit Kita langsung angkat ya Teman-teman ya Tidak perlu lama Oh, sayurnya segar banget Wow, enak sekali ini Ini kita cuma merebusnya Jangan terlalu lama Jangan sampai layu Ini ada warna-warna ya Warna-warni Ada Menarik sekali Dan Pasti ini lesat Kita sudah taruh Bubu penyedap Garam Kita cicipin Sesuai dengan Selera teman-teman Oh Wah Segar ini Pasti segar banget Nah, kemudian Terakhir Tunggu berprosat saja Dan kita akan masukkan Bawang goreng Dan bawang putih Bawang merah yang digoreng Dan bawang putih Yang digoreng Pake margarin itu Pake margarin sedikit ya Jangan pake kebanyakan Setelah kita masukkan Sawi Daun bawang Seledri Ini Jangan masak Tau lama ya Begitu dia mendidih Kita tinggal tambahin Bawang goreng Dan Bawang putih Yang kita Bawang goreng Udah siapkan Selebih dahulu Nah, ini langsung Kita matikan kompornya ya Kita aduk dulu Wah, ini enak banget Membuka selera Oke, ini udah jadi Oke Ini masakannya udah jadi Semoga Bermanfaat Silahkan dicoba Simple banget Tolong bantu di support Channel Manado Dengan Teman-teman Subscribe Like Dan memberikan komentar Jika kalian Suka Dengan video ini Terima kasih Untuk Perhatiannya Happy Thank you for watching Bye-bye Wah, siap saji Tinggal makan doang Kita tambahin Bawang goreng Di atasnya Wow Oke Teman-teman Terima kasih Sampai jumpa